Halo guys, welcome back to my youtube channel Hari ini aku mau review toner eksfoliasi dari Avoskin Avoskin Miraculous Refining Toner Pertama-tama kita bahas kemasannya dulu Untuk di kemasannya disini udah lengkap banget guys Baik untuk cara penggunaannya, untuk ingredientsnya, untuk manfaatnya Disini semua ada lengkap, ada yang bahasa Indonesia, juga ada yang bahasa Inggris Aku mau cerita sedikit dulu, akhirnya aku memberanikan diri lagi untuk memakai produk eksfoliasi Karena waktu dulu, dulu banget sekitar beberapa tahun yang lalu Aku pernah pakai produk eksfoliasi dan ternyata iritasi Pokoknya nggak cocok lah di wajah aku Akhirnya aku stop untuk eksfoliasi kulit aku Dan beberapa minggu kemarin, aku memutuskan kembali untuk eksfoliasi Karena menurut aku eksfoliasi itu penting banget buat kulit Sehingga cerita, aku coba konsultasi ke pihak Avoskin Aku lebih cocok yang toner atau yang serum Kemudian dari pihak Avoskinnya, merekomendasikan aku pakai yang toner eksfoliasi dulu Nanti kalau udah terbiasa pakai yang toner ini, baru lanjut ke yang serum Karena menurut mereka, yang serum itu lebih keras Jadi untuk pemula seperti aku, pakai yang toner aja dulu Oke, untuk packagingnya, ini botol ya guys Jadi hati-hati banget, jangan sampai pecah Kalau di botolnya sendiri, cuma ada ingredientsnya doang Nggak ada cara pemakaiannya atau manfaatnya Makanya aku nggak buang kulitnya Karena aku mau contek dulu untuk cara penggunaannya Untuk manfaatnya dan lain-lain Ini isinya 100 mili Waktu itu aku beli Rp160.000 Pas lagi diskon Nggak tau kalau harga aslinya mungkin Rp200.000 atau berapa Aku nggak ngerti, tapi di marketplace waktu itu lagi diskon Aku dapat Rp160.000 Untuk ingredientsnya, mengandung AHA, BHA, PHA, PGA Ada niacinamide-nya juga Ada 2% tea tree Ada wheat hazel Dan aloe vera-nya juga guys Biar manfaat dari toner ini Untuk mengangkat sisa kotoran di wajah dengan maksimal Terus mengeksfoliasi kulit Terus membantu mencerahkan dan meratakan warna kulit Membantu menyamarkan noda hitam di wajah Membantu pori-pori tampak lebih kecil Membantu melembabkan dan menghaluskan tekstur kulit Cocok untuk semua kondisi kulit Dapat digunakan pada kulit berjerawat Untuk cara pemakaiannya Setelah membersihkan wajah Tuang secukupnya pada kapas Upas Usap dari area tengah wajah ke arah luar Dengan gerakan ke atas Dan biarkan menyerap Hindari area mata Tidak perlu dibilas Gunakan 2 kali sehari Wow Kalau disininya sih Dianjurkan Gunakan 2 kali sehari Cuman buat aku 2 kali seminggu aja Itu udah cukup banget Kecuali kalau kalian udah sering pakai eksfoliasi 2 kali sehari Mungkin pakai toner ini gak apa-apa Tapi kalau kayak kita-kita ini Yang kulitnya sensitif Yang baru pemula untuk eksfoliasi Pakainya 2 kali seminggu aja Untuk teksturnya Seperti toner pada umumnya Ini kayak air aja Gak berbentuk gel Tuh Kedengeran gak bonyinya Pengalaman pertama Menggunakan toner ini adalah Wow Benar-benar kerasa banget sih Hasilnya Walaupun di awal pemakaian Itu benar-benar cekat-cekit Mungkin karena aku banyak beruntusan Dan banyak jerawatnya Itu benar-benar cekat-cekit banget Gatel Tapi bukan gatel yang iritasi itu Bukan Ada perihnya dikit Jadi kecampur Cekat-cekit juga Perih juga Gatel juga Pengen langsung dibilas Atau pengen langsung digaruk gitu Bukannya Karena benar-benar gak nyaman banget Tapi Itu cuman beberapa Menit doang Sekitar 1-2 menitan gitu lah guys Nah aku biasanya Setelah pakai toner ini Ini aku langsung kipas Biar cekat-cekitnya Itu cepat hilang Setelah menggunakan toner eksfoliasi ini Lanjut ke toner hydrating Setelah itu pakai moisturizer Yang khusus melambapkan aja Jangan yang aneh-aneh Karena eksfoliasi ini Mengandung AHA, BHA, PHA Dan lain-lainnya Jadi gak boleh Samparangan pakai ini Skincare yang berbahan aktif juga Jadi menurut aku Pakai yang hydrating aja Seperti toner hydrating Atau moisturizer Memang yang khusus untuk menghidrasi Karena ini baru 1 mingguan Jadi hasilnya itu Belum terlalu kelihatan banget Tapi aku pernah pakai toner ini Di malam Dan besok paginya itu Jerawat putih Atau komedo-komedo putih Itu ada yang terangkat guys Ini aku tunjukin fotonya Kalau kalian pemula Punya wajah yang berjerawat Seperti aku Punya banyak bruntus Dan kalian pengen untuk eksfoliasi Aku saranin banget Untuk pakai toner eksfoliasi Dari Avoskin ini Karena menurut aku Bagus Oke guys Aku akan tunjukin Pemakaian pertama aku Menggunakan toner eksfoliasi Dari Avoskin ini Pertama-tama Aku bersihin wajah dulu Kalau aku wajib Double cleansing ya guys Disini aku pakai Cleansing balm Dari Dear Me Beauty Langsung aja Di aplikasikan Keseluruh wajah Dioles-oles Dipijat-pijat Supaya aliran darahnya lancar Yang aku suka Dari cleansing balm ini Selain cepat banget Membersihkan makeup Komedo juga Ikut terangkat Kebetulan banget Wajah aku tuh Lagi perjing Jadi lumayan banyak Komedo-komedo putih Yang terangkat Setelah itu Langsung aja Dibilas pakai air bersih Lalu aku gunakan Facial wash Ini aku pakai Facial wash Dari Skintific Ini udah mau habis juga guys Karena sering banget Dipakai Sewagus dan secotok itu Di kulit wajah aku guys Kita ambilnya Secukupnya aja guys Jangan kebanyakan Ataupun kesedikitan Langsung aja Di-apply ke wajah Dioles-oles Kemudian Bilas pakai air bersih Ini hal yang paling penting juga Keringin wajah pakai tisu Karena tisu itu lebih higienis Next kita mulai eksfoliasi Disini aku pakai eksfoliasi toner Dari Evo Skin Langsung aja Di-apply ke seluruh wajah Karena masih banyak Beruntusan dan jerawat Ini setelah eksfol Rasanya cekat-cekit Perih dan gatel juga guys Pengen digaruk Wajahnya dikipasin Biar cekat-cekitnya cepat hilang Karena udah kering Langsung aja Aku aplikasi Akan essence toner Ini aku pakai essence toner Dari Skin TV Karena essence ini Cukup melembabkan Tahap terakhir Aku gunakan juga Moisturizer dari Skin TV Yang MSH Niacinamide Aku suka banget Sama moisturizer ini Selain melembabkan Dia juga mencerahkan loh Jangan lupa Aplikasikan juga Ke bagian leher ya Oke guys Itu aja dulu Untuk pengalaman pertama aku Menggunakan toner eksfoliasi Dari Avo Skin Dan sampai jumpa Di video selanjutnya Bye Sub indo by broth3rmax